Sebelumnya, salah satu pelaku, teman Mario Dendy, Shane Lucas, menuliskan surat yang ditujukan kepada David. Lewat surat tersebut, Shane memohon maaf kepada David dan keluarganya. Menutup suratnya, Shane juga memohon bantuan doa agar bisa membantu membecahkan perkara ini. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sempat menyindir pelaku penganiaya anaknya lewat media sosial. Dalam menggahannya, pejabat banser NU ini menulis, mereka sedang mengemis simpati publik untuk memperingan fondisnya Kelak. Dan kamu adalah anakku yang membanggakan, yang tak pernah lelah berjuang. Kutunggu, walau selama apapun, kami terus di sini untukmu. We love you, kiddo. Sudah lebih dari satu bulan, David Ozora Latumahina terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta, setelah dianiaya Mario Dandy Satrio. Meski perlahan kondisinya mulai membaik, tapi siswa kelas 10 SMA Pangudi Luhur ini masih berjuang menopang tubuh dan mengembalikan kesadaran kognitifnya. David juga masih sulit menelan makanan. Dokter menyebut kondisi David tidak memungkinkan untuk kembali ke sekolah dalam setahun ke depan.